Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan guru honore sekalian Pada video kali ini kami akan Membantu rekan-rekan untuk Melakukan dan melihat Pemilihan formasi tahap 2 Ya Bapak Ibu Tentu sebagaimana yang disampaikan Pemilihan formasi tahap 2 ini Hanya diperuntukkan bagi Mereka yang tidak lulus Pada seleksi P3K tahap 1 Yaitu guru-guru dari sekolah negeri Guru-guru K2 Kemudian ditambah dengan swasta dan PPG Kemudian Kalau lihat dari jadwal Yang sudah disampaikan Laksanaan itu dimulai hari ini Bapak Ibu ya Disampaikan pada Akan dilaksanakan pada hari ini Tanggal 1 November sampai dengan 4 November 2021 Dan mereka yang bisa mengikuti Seleksi tahap 2 ini adalah mereka yang Kita sebutkan tadi Dan sudah memiliki akun ya Pastikan memiliki akun Karena yang tidak memiliki akun Untuk login maka tidak bisa melakukan Pendaptaran ataupun seleksi P3K tahap 2 Mereka yang sudah memiliki akun Yang gagal mengikuti tahap 1 Karena beberapa sebab Masih diizinkan untuk ikut tahap 2 Namun informasi terbaru yang kita dapatkan adalah Tanggal 1 hari ini Pemilihannya itu nanti akan baru dimulai Pada pukul 6 ya Pukul 6.30 malam Jadi kita lihat di sini pengumumannya Kebutuhan formasi CPNS P3K guru dan P3 kanan guru Mulai diumumkan sesuai tanggal yang tertera Pada surat edaran berikut Pendaptaran akan dibuka pada pukul 18.30 Ya ini informasi terbaru terkait Pendaptaran formasi tahap 2 ini Bapak Ibu Namun sebagai gambaran Mungkin sekedar mengingatkan saja Bagi Bapak Ibu yang mungkin Akan mengikuti seleksi tahap 2 Kita ikuti beberapa panduan Yang sudah ditunjukkan oleh Panselnas Dimana di sini nanti Bapak Ibu akan melakukan login ya Tentunya di sini Bapak Ibu akan melakukan login Setelah login Tentunya Bapak Ibu akan dibawa Kedalam lembar pengisian biodata Nah karena lembar pengisian biodata ini Sudah tidak perlu lagi dilakukan Karena ini sudah pada prinsipnya Sudah dilakukan pada tahap pertama Maka nanti ini otomatis sudah terisi ya Bapak Ibu Karena di sini ada biodata Ada jenis seleksi Ada formasi Ada dokumen dan resum Tahapan-tahapan ini pada prinsipnya Sama seperti tahapan pertama Namun nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi Mengisi data ini ya Tidak perlu lagi mengisi data Biodata di sini Tahap selanjutnya tentu Bapak Ibu nanti akan memilih jenis seleksi Karena kita adalah untuk P3K Guru Maka seperti biasa kita akan memilih P3K Guru Kemudian otomatis setelah kita pilih P3K Guru Setelah di klik menu selanjutnya Maka akan muncul instansi dan jenis formasi yang dipilih Ini Bapak Ibu Tentu di sini juga di bagian tanggal ijazah Kemudian di nomor ijazah Ini tidak perlu diisi juga Ini sudah otomatis terisi Dari pemilihan tahap awal Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi jenis formasi dan instansi Kemudian selanjutnya Nah ini di bagian yang penting pemilihan formasi itu adalah Setelah memilih instansi dan jenis formasinya Ini formasi umum ini artinya tidak K2 ya Di sini nanti juga akan tertera batas pendaptaran Bapak Ibu Nah di sini nanti akan Bapak Ibu memilih ya Pendidikannya apa Jabatannya apa Kemudian lokasinya itu di mana Nah nanti akan muncul Pemilihan formasi di sini Sesuai dengan formasi yang masih tersedia Dan sesuai dengan jabatan Bapak Ibu Ataupun MAPEL Ataupun jurusan yang Bapak Ibu miliki Kalau seandainya nanti memang tidak ada lagi formasi Maka tentu ini tidak ada lagi pilihannya Dan bagian-bagian lain tentu tidak perlu lagi dipilih Karena memang sudah juga terisi Bapak Ibu ya Nah selanjutnya juga di bagian unggah dokumen Di bagian unggah dokumen ini juga nanti otomatis tidak perlu lagi Karena juga sudah diunggah Pastikan Bapak Ibu nanti bisa mengecek kok Nanti bisa dilihat di klik menu lihat ini satu persatu Pastikan memang semuanya sudah oke Karena pastinya tidak berubah Bapak Ibu ya Yang sudah berhasil dan lulus pada seksi administrasi Maka semuanya pasti sudah benar Nah ini tahapan terakhir kita akan ditunjukkan pada menu resum pendaftaran Yang mana apabila kita mengklik ataupun mengakhiri resum ini Maka nanti kita tidak akan bisa merubah lagi Bapak Ibu Ya seperti ini Akhiri proses pendaftaran Kemudian selanjutnya Dan pada halaman terakhir Resum pendaftaran final nanti akan ditampilkan di bagian akhir dan Bapak Ibu dapat mencetak ya Cetak kartu pendaftarannya sebagai bukti saat akan mengikuti seleksi P3K di lokasi Ya itu gambaran untuk pelaksanaan seleksi pemilihan formasi tahap 2 Dan pastikan Bapak Ibu melihat lagi jadwal ini ya Nanti setelah Bapak Ibu mendaptar Daptar akan ada daftar peserta dan waktu serta seleksinya itu dimana Ya tanggal 8 ya Pastikan lagi login untuk melihat tanggal 8 Dan ini biasanya ada di portal P3K Guru Dan pelaksanaan seleksinya itu di lokasi ujian adalah tanggal 10 November Ya ini pada pas hari pahlawan ya Ingat aja hari pahlawan Demikian Bapak Ibu informasi singkat dari kami Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan yang masih akan berjuang pada seleksi P3K tahap 2 Dan semoga semuanya dapat berhasil Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!